Ya oke teman-teman, balik lagi sama Bang Wizzy Dan iya, kali ini Bang Wizzy akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Oke, disini Bang Wizzy akan kasih tau kalian Dimana lokasi-lokasi dari shiny phantom Nah Bang, shiny phantom itu apa sih? Oke, shiny phantom sendiri itu merupakan layaknya skin ya Atau outfit untuk si phantom ini teman-teman Contoh, phantom kura-kura ini Yang dimana Bang Wizzy sudah mendapatkan yang namanya shiny-nya Dan ini Bang Wizzy sudah bahas di video sebelumnya ya Nah, gimana cara dapetin shiny echo yang lainnya Bang? Oke, disini Bang Wizzy akan jelaskan So, videonya simak baik-baik ya Nah, yang pertama-tama buat teman-teman yang gak tau Untuk lokasi yang kura-kura itu Ada dua spot ya guys ya Pertama yang deket tourney passage Kalian langsung aja lurus ke depan ya guys ya Dari teleport Oke, ini dia guys untuk si shiny phantom-nya ya Kura-kura yang sangat imut dan lucu tentunya ya Nah, kalau misalkan untuk shiny phantom-nya tidak ada disini teman-teman ya Kamu bisa pergi ke deket Bellborn Nah, ini Bellborn kamu teleport aja dari sini So, dari Bellborn kamu lurus aja ke depan ya guys ya Untuk lokasinya Ada di depan Bellborn teman-teman Atau di belakangnya ya Jadi, kalau misalkan di tempat tadi gak ada Kamu nanti ke sini ya guys ya Ini dia untuk tempat shiny kura-kuranya Ada sekitaran sini lah ya Untuk lokasinya Seperti itu Jadi, nanti kalian cek aja dua tempat tersebut Oke, kita lanjut yaitu shiny phantom rock steady guardian Nah, mungkin disini teman-teman ada yang bingung gitu kan Carinya dimana sih bang untuk shiny rock steady guardian ini Oke, untuk lokasinya juga hampir sama Ada di dua tempat ya teman-teman Kamu bisa langsung aja telek ke sini guys ya Deket si thundering mapis Kita telek ke sini Dan langsung aja lurus ke depan Kita cek apakah ada atau tidak Untuk shiny echo-nya teman-teman ya Kalau misalkan gak ada Nanti kita lanjut ke posisi kedua Atau lokasi kedua Nah, kalau udah bercahaya-cahaya kayak begini nih guys ya Itu biasanya adalah shiny phantom Ya Ini dia, tanda-tandanya seperti itu ya Jadi, ada cahaya-cahaya gitu Well, langsung aja yuk Kita bantai Lumayan dapet ininya Shiny phantom-nya Sikat Nice Oke Nah, kita ambil Lumayan banget Nah, kalau misalkan gak ada di sini guys Ya Kalau gak ada deket si thundering mapis Itu biasanya dia itu manggal Atau ada di deket TOA Ya, betul sekali Di sini Ya Jadi, kita langsung aja teleport Deket TOA Nah, dari teleport Kamu tinggal nyebrang aja ke depan ya guys ya Ini tinggal nyebrang aja ke depan Setidaknya kalian Kalau udah naikin databank Staminanya harusnya kuat sih Buat nyebrang ke depan teman-teman So, di sinilah guys Untuk lokasinya ya Ada di daerah sini Kalau misalkan di tempat awal tadi Tidak ada Seperti itu Jadi, nanti kalian jangan lupa Cek dua tempat yang tadi ya Nah, untuk sisanya sendiri Itu ada di berbagai macam konten ya guys ya Yang pertama Deep of Illusive Di sini Kamu kalau sudah menyelesaikan challenge Atau difficult 4 Kamu akan mendapatkan Phantom Heron Jadi, jangan lupa Kalian untuk selesaikan Deep of Illusive-nya ya So, untuk tampilannya sendiri Seperti ini Untuk si Heron ya Ya, nggak beda jauh banget sih Sama yang normal ya Jadi, lumayan banget Kalau misalkan buat ganti skin Lalu lanjut ya itu Di point shop teman-teman Kamu harus Menyelesaikan Berbagai macam Rintangan yang ada di TOA ya Dan mendapatkan hazard record Agar bisa menukarkan Ke Phantom Valiant Beringal Nah, untuk bentuk skinnya itu Seperti ini guys Beuh, gila ya Sangar-sangar banget Nggak sih Untuk skin shiny-nya Jadi, biar lebih beda Dibanding dengan yang lain Gitu loh Nah, nggak cuma sih Valiant aja Tapi, di sini juga ada Beberapa skin echo Atau shiny echo Seperti Phantom Thundering Mepis Dan Phantom Morning X Teman-teman Jadi, ada dua nih Yang bisa kalian claim Di sini Dan kalian harus Mengumpulkan Total 3500 Atau 2500 Dataset ya Jadi, dikumpulkan Nanti kalian bisa Tukarkan Phantom Atau shiny echo-nya Seperti itu guys Untuk betukannya Si Morning X itu Kayak gini guys ya Ya, lumayan keren lah ya Walaupun hanya Perbedaan warna saja Yang penting kan Beda dari yang lain ya Untuk Morning X-nya Nah, untuk Thundering Mepis-nya sendiri Nanti akan jadi Seperti ini guys Ya, walaupun agak beda dikit Tapi, ya nggak masalah sih Yang penting mah keren ya Beda dari yang lain Seperti itu teman-teman Well, mungkin itu aja teman-teman Untuk beberapa Shiny Phantom-nya ya Atau Skin Echo ya Semoga nanti Di update-an berikutnya Setiap versi Bakalan di update juga deh Untuk skin Echo-nya ya So, itu aja teman-teman Untuk guide singkatku Buat kalian Selamat beraktifitas Dan jangan lupa Ngopi hari ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax